Pertama, pada saat posisi printer nyala standby seperti ini, kita tekan tombol kertasnya sekali Tunggu ada pergerakan dari print head, kita cabut kabel powerprinternya dibuka seperti ini, kemudian micanya kita lepas, selangnya Dan untuk bagian catrit, kita lebih hati-hati, di sebelah sini ada kunciannya Kita dorong penguncinya seperti ini Pertama kita buka, dulu kunciannya ada tiga, disini, disini, dan satu disini Terus yang ini, kita dorong saja Kemudian kita buka pengunci catritnya Kita masukkan pengaitnya ke lubang sebelah sini Tinggal kita congkel saja Nah, sudah terangkat Kalau sudah, kita buka ke sisi yang satunya Terus ke sisi satunya Sama, kita masukkan sebelah sini Ini sudah, terangkat Jadi yang perlu dicongkel, pengunci yang ini Dan yang ini Posisinya seperti ini Berikut alat yang perlu digunakan Obeng plus besar Obeng plus kecil Dan pengait Untuk membuka master chipnya Atau kuncian catrit untuk yang Epson L1800 Setelah terlepas seperti ini Kita tinggal buka ketiga skrup brimheadnya Untuk cara melepas kabel fleksibel brimhead Kita langsung cabut saja Jangan dikoyang seperti ini Jadi langsung dicabut Jadi seperti itu Cara membongkar DTG dengan pasif Brinter Epson L1800 Atau 1390 Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya The Prince Buat usaha jadi mudah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.